akan saya jabatkan ini rahasia pribadi jangan ngomong sama siapa-siapa ini rahasia saya saya kasih suatu amalan salah satu cara yang saya amalkan amalan ini saya dapatkan dari Abbas Yudi Al-Wazali Jepung, Jawa Tengah amalan ini saya dapatkan dari beliau Abbas Yudi Al-Wazali Jepung, Jawa Tengah Ketua Khos Baganusa amalan ini insyaAllah sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan jadi saya mengizahkan sesuatu hal yang sudah saya amalkan insyaAllah yang saya jelaskan berbanja dengan semua yang sudah saya rasakan amalan ini adalah amalan yang seharusnya insyaAllah dan apabila diamalkan insyaAllah dan apabila banja dengan amalkan insyaAllah selama sebelum sampai 41 hari insyaAllah akan dipakbulkan oleh Allah saya jelaskan ke banja dengan saya jelaskan ke banja dengan saya jelaskan ke banja dengan khusus buat banja dengan banja dengan saja banja dengan dia semuanya berarti dia tidak jadi rahasia diamalkan dengan istiqobl dan alhamdulillah saat ini ini yang menjadi kewajiban utama untuk para santri ini adalah kewajiban yang pertama dan yang utama untuk saudara-saudaraku yang berada di tempat ini ini adalah amalan yang utama ini saya beberkan saya dunungkan biar banja dengan ngerti biar banja dengan jelas kenapa toh kok disuruh mengamalkan ini di tempat ini biar saya menfaham karena amalan ini yang saya amalkan sudah selama 15 tahun amalan ini insyaAllah sudah saya amalkan selama 15 tahun dan amalan ini sudah diamalkan oleh guru saya oleh abah saya selama saya ikut beliau selama saya dari beliau saya melihat beliau mengamalkan amalan ini dan menurut beliau juga sudah diamalkan oleh guru beliau Abah Giyayi Haji Kusrohim atau panggilannya Mbak Isyad dan sudah diamalkan oleh guru beliau yang bernama Abah Imam As-Ajid yang berada di Bangkalan dan sudah diamalkan oleh guru beliau yaitu Giyayi Muhammad yang berada di Jomba dan sudah diamalkan oleh guru beliau yang bernama Abah Imam Ah-Ikhwan Ah-Ikhwan Al-Ikhzad beliau hanya orang biasa sebenarnya pelajaran beliau hanya bertani saja tetapi Masya Allah ilmu beliau sambung sampai ke Imam besar yaitu Syed Muhammad Abu Hasan As-Ajid ilmu ini sangat-sangat Insya Allah sangat-sangat mustajah Insya Allah Insya Allah monggo sampai amalkan saya jasakan untuk siapapun untuk siapapun saya jadi rahasia untuk siapapun yang mau mengamalkan amalan ini kunci dari amalan ini ialah ikhlas kuncinya adalah ikhlas coba sekali-kali ketika jenengan berjikir ketika jenengan bertahlil berselawat jangan mengharapkan apapun jangan mengharapkan apa apapun niatkan satu hanya untuk menyembah kepada Allah mencari kerituan Allah ketika jenengan bingung mencari harta maka tinggalkanlah harta itu ketika jenengan sedang susah sedang bingung sedang sangat ingin dan membutuhkan dunia maka tinggalkanlah dunia itu loh gimana mencari dunia saya itu butuh dunia kok malah suruh meninggalkan dunia ketika jenengan sangat butuh dunia maka dekatilah yang mempunyai dunia dunia ketika jenengan ingin belajar ilmu batin coba tinggalkan tinggalkan keinginan jenengan ingin jenduk ingin sakti ingin bisa terawangan dan lain sebagainya dekatilah yang maha go go dekatilah yang maha go karena ilmu batin itu adalah ilmu rasa ilmu ikhlas sama seperti kita mau tidur akan sudah dipahami tidak berbahasa seperti bahasa kitab bahasa umum saya lebih suka memang berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya itu umum tidak perlu harus pakai kitab biar jenengan faham jadi ilmu batin itu adalah ilmu rasa ilmu rasa itu kuncinya ikhlas sama kayak jenengan mau tidur ketika jenengan mau tidur kalau jenengan itu terlalu mengharapkan pengen tak tidur mana tak tidur tidur jadi ilmu batin itu adalah ilmu rasa ilmu batin itu adalah ilmu ikhlas seperti halnya ketika jenengan mau tidur itu kita gak pernah tahu kapan kita itu tidur coba sampai tahu tidur di malam tidur jam berapa tak nantai jadi kan hanya berusaha untuk berbaring berbaring menenangkan pikir pikirannya tenang dan setelah itu nanti semain akan tertidur insya Allah dan orang tidur itu gak bisa orang yang tidur itu gak akan bisa di saya mohon mahu saya bawa di matikan saja orang yang ingin tidur itu kalau terlalu mengharapkan akan cepat tidur malah gak tidur tidur mau tidur kok tak turun tak turun tak turun kalau tak turun sampai tapi kalau saya melepaskan semuanya pasrahkan kepada Allah sudah santai sampai tidur orang meminta kepada Allah orang belajar ilmu batin juga seperti itu apalagi yang mau belajar terawangan yang mau terawangan kok ingin belajar terawangan kok terbawa hawa nafsu ia tidak akan pernah bisa tapi kalau hatinya berzikir kepada Allah nanti hatinya bersih insyaAllah basirohnya terbuka basirohnya terbuka insyaAllah jangan terlalu bernapsu nanti malah jadinya bukan basirohnya yang terbuka ini hati-hati terkadang seorang bisa melihat jin itu bukan karena dia mampu melihat jin tetapi karena memang jin itu ada di dalam diri dirinya ini hati-hati yang berzikir tetapi dengan hawa nafsu nanti bukan mampu melihat jin karena ilmunya karena basirohnya tetapi karena memang jin itu ada di dalam dirinya jadi seperti orang indigo itu anak-anak indigo jangan dibilang kalau anak indigo itu kelebihan itu penyakit itu sering kita buktikan disini yang misalnya rukiah-rukiah itu yang anaknya sering marah-marah sendiri kadang ketakutan itu penyakit bukan kelebihan jadi orang mampu melihat jin itu ada dua yang pertama karena memang jin itu ada di dalam dirinya itu karena memang jin ada di dalam dirinya hati-hati yang berzikir dengan hawa nafsu nanti ada jin yang masuk dan yang kedua mampu melihat jin karena basiroh karena jendangan itu sebenarnya mandinya doa mustajaknya doa itu bukan dari amalan yang kita amalkan bukan karena puasa kita yang 41 hari yang sudah berjalan 2 tahun bahkan nanti yang sudah ditakitkan 5 tahun bukan dari amalannya bukan dari riatonya bukan dari bacaannya bukan karena bacaan itu itu adalah perjalanannya itu adalah cara untuk membersihkan hati kita makanya poso poso itu apa ngepos ngerong rosok supaya rasa kita makanya kalau kita lapar biar kita bisa merasakan susahnya orang yang lapar agar hati kita tersambung agar hati kita bersih agar rasa kita bisa dibimbing oleh hingga gerak langkah kita adalah gerak batin kita jadi amalan ini ini bukan tujuannya jadi bukan kita itu mandi mengobatin orang itu bukan kita itu bisa ini bisa itu karena amalan ini karena melakukan puasa ini puasa gantung puasa pendek bukan itu itu adalah jalannya seperti jerti HP ini ketika saya mau menuju jenengan caranya amalannya ini dengan HP ini ini cuma cara kuasanya impiritannya itu hanya cara supaya saya bisa dekat dengan jenengan kalau sudah dekat ya sudah mesra HPnya tak taro sampai dari Jakarta telpon ke saya kamu di saya mau selatu rohmi ketepan jenengan caranya pakai HP ini telpon ke saya ini jalannya tetapi kalau sudah sampai kita sudah mesra HPnya di nanti kalau agak jauh lagi ya kita puasa lagi telpon lagi kalau sudah pulang kalau merasa agak jauh kalau juga dekat sudah HP ini puasa kita amal kita ini adalah jalan kita jadi jangan bangga jangan bangga dengan puasa kita dengan diri kita setiap malam jangan bangga jangan bangga dengan HPnya HPnya bagus kalau tidak tersambung telpon saya buat HPnya harga 20 juta tapi telpon saya tidak nyambung buat apa buat apa saya telpon ke jenengar pakai HP yang muahal tetapi tidak tersambung mending pakai HP yang kecil yang HP cumplung yang ada kameranya tapi sambung karena keikhlas keikhlasan kalau sebab itu untuk santri-santri semuanya ada yang berpuasa sampai 41 hari ada yang berpuasa sampai 12 tahun tetapi tidak pernah kebutuh hatinya tidak pernah kebuka dengan Allah karena hatinya masih ada hawa nafsu masih merasa bisa saya ini siapa jadi tidak bisa membedakan mana itu karpe roso sama rosoneka karak ketika kita berpuasa itu supaya kita bisa membedakan mana karpe roso mana rosoneka karak karena kalau roso itu datangnya hanya dari Allah kita itu ketempatan rumong so manusia itu tempatnya ketempatannya rumong rumong so kalau roso itu hak prerogatifnya Allah oleh sebab itu kita harus bisa menekan ro rumong rumong so oleh sebab itu kita diajarkan untuk menekan poso menekan keinginan keinginan kita karena apa karena batin kita ini nur kita ini tertutup dibungkus oleh jisit kita oleh dunia ketika jisitnya ini ketika batin kita ini lemah ketekan dengan kuasa dengan menekan semua hal keinginan yang bersifat dunia maka nurnya akan memancang maka ketika jisitnya badan kita ini lemah maka batinnya akan kuat tetapi kalau badannya jisitnya ini kuat maka batinnya akan lemah sebab itu dikurangin matanya dikurangin tidur tidurnya sama sampai mengeluarkan minyak itu yang ada di dalam kelapa mau mengeluarkan santan itu saja sudah tidak usah yang tinggi-tinggi tidak usah malibat pakai kajar saja memuarkan santan saja itu kelapa harus dikeprod setelah dikeprod parut setelah diparut gore kita itu baru dikeprod dulu parut baru keluar minyak kita punya hidup makanya santri ini ini harus malah dibangunkan ini sudah menjadi wajib santri yang malas harus ditegur kalau tidak mau suruh pulang kalau ada musulat malam suruh pulang kalau ditegur marah suruh pulang kalau ada santri yang masih muda orang tuanya tidak terima orang tuanya suruh sini untuk apa ditaruh di sini kalau tidak mau mengamalkan memang kita itu harus dipaksa kita itu harus dipaksa dari dipaksa nanti akhirnya jadi biasa terus akhirnya jadi suka makanya ada puasa 7 hari ada puasa 41 hari ada puasa 2 tahun ada puasa sampai 11 tahun itu memang untuk pemaksaan jadi kalau ada yang bertanya kayak bagaimana caranya biasa itu ispi koma di dalam mengamalkan amalan maka saya jawab kuncinya ya harus dipaksa dari dipaksa nanti nanti biasa contoh ketika sudah biasa solat isap kok belum solat isap tidur pasti gelipung anda enak karena belum solat isap bahkan kalau sudah tidur tidak bisa bangun oh iya aku tadi belum solat jalan isap jadi jadi biasa terus akhirnya jadi suka puasa 7 hari itu ada perlawanan 41 hari sudah mulai ada kebiasaan nanti setelah 2 tahun sudah muncul rasa cinta dan yang paling penting lagi kembali seperti yang awal saya katakan saya jasakan amalan yang apabila jeningan amalkan seolah ini sangat mustajab ini adalah cara untuk meminta kepada Allah jadi orang meminta itu harus tahu cara-caranya jadi tidak meminta itu harus tahu caranya jangan asal meminta jadi banyak orang yang bertanya kenapa saya itu sudah berdoa lama sudah begini begitu kok tetap tidak dikabulkan kok kok kalau tidak dikabulkan kok karena tidak tahu caranya asal minta minta asal minta minta orang meminta itu harus tahu taranya taranya yang utama yang pertama ini saya kasih rahasia jadi dengan pahami pengetah pengetah pengen usahanya lari pengen punya usaha besar pengen badannya sehat tidak usah bingung tidak tidak usah ke dukun tidak tidak saya amalkan ini yang pertama ketika jeningan meminta itu saya harus tahu dulu waktunya ketika jeningan meminta saya harus tahu dulu waktunya sama seperti jeningan ketika mau meminta sesuatu ke lurah jeningan harus tahu lurah itu ada di tempat ke lurah itu jam berapa jaman datang biasanya di kuliah itu dituliskan lurah ada di kantor itu antara jam 8 sampai jam 10 siang jaman waktu itu dah datang nanti ketemu insyaallah jadi kalau meminta sesuatu itu harus tahu waktunya ini reato yang harus dipercanggir faham jadi ini yang saya ajarkan kepada semua satri disini harus dia amalkan itu yang pertama harus tahu waktu waktu nah kalau ke kelurahan tadi waktunya 8 sampai jam 10 maka kalau jeningan meminta kepada Allah sudah dituliskan di dalam Al-Quran bahwa ketika meminta waktu kepada Allah yang paling baik yaitu waktu malam antara jam 1 sampai jam 3 ketika orang-orang tidur itu sampai bangun dan meminta kepada Allah yang pertama harus tahu waktunya yang kedua harus lewat wasilah harus ada wasilahnya dan wasilah yang paling utama jalan yang paling utama untuk mendekat kepada Allah dan yang paling tahu tentang Allah itu adalah baginda Rasulullah jadi kalau jeningan meminta itu harus lewat baginda Rasulullah karena Rasulullah adalah kekasih Allah dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah maka kita harus mencintai baginda Rasulullah Rasulullah ketika jeningan cinta dengan Rasulullah insyaallah jeningan pasti akan dicintai oleh Allah dan kalau sampai sudah dicintai oleh Allah namanya orang sudah cinta sampai kalau cinta sama pacar sampean cinta sama istrin sampean istrin sampean belum minta pun sudah sampe kasih malah apa yang menjadi kesenangannya sampe dan sampe golen senangannya kebak senangannya baju bahkan belum berdoa bahkan sebelum jeningan berdoa itu nanti akan sudah diberikan oleh Allah makanya jangan heran yang suka mengamalkan sholawat jangan heran saya tidak pernah minta ini minta itu tidak sepertinya apapun yang saya kerjakan itu sudah diberikan oleh Allah makanya kalau orang banyak 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 baca sholawat itu kayaknya apapun yang dilakukan sudah usaha baru gini ya sudah saya itu baru usaha kecil saya pakai karun cari rongsok tiba-tiba Alhamdulillah di jalan ketemu orang diajak ke rumah mau sampe jadi pencari barang bekas mau jadi supplier pabrik suruh cari barang yang besar besar itu kan pembuluh rongsak suruh ngirim barang ke pabrik itu Allah memberikan jalan sampai cari jalan seperti ini cari aku sampai datang saja ke pemobol besar sampai kasih tahu harganya segini sampai nanti antarkan ke pabrik harganya segini dimodali itu Masya Allah sampai sekarang Alhamdulillah dari yang mulai hasilnya 10.000 sampai sekarang berhari 100 sampai 50 juta per hari sepertinya makanya orang membaca sholat itu dipermudah sekali oleh Allah karena sudah disintai oleh Allah maka amalkan sholawat yang kedua yang pertama harus tahu waktunya zaman harus bangun jam 1 itu jeningan harus bangun terus yang kedua harus menggunakan wasi wasi ah yaitu sholawat dan yang ketiga ketika jeningan mau meminta itu jangan langsung meminta tetapi panggil dulu dengan nama-nama yang baik yang baik dirayu dulu sama kalau minta ibu sampai aduh ibu suge ibu kayu nama-nama yang baik ini di dalam Al-Quran disebut dengan asma'ul husna maka yang punya hutang banyak bangun malam setelah bangun malam baca sholawat baca yafat tahu ya rojang sholawat mau suki mau kaya buco mau suki mau kaya buco mau suki mau kaya sampai itu ini malah di pari suki dan ini juga bagi santri yang biasanya senang lihat ingin kebuka mata batin ya baca ya batin ya batin ya batin ya batin kalau saya memang dulu disuruh memilih dua jadi tempatkan di suatu tempat suruh memilih antara ya batin atau ya latif ya latif Allah ya ma'alabut saya memilih ya latif maka yang pengen mata batin yang kebuka masih rohnya kebuka amalkan ya latif ini dua belas seribu setiap malamnya insya Allah mesti nanti kefutu insya Allah amalkan bangun malam selain itu baca salawat selain itu baca ya latif dua belas ribu jadi yang pertama untuk akan doa kita dikabulkan pahami caranya yang pertama dia harus bangun malam caranya bagaimana saya jelaskan dia lebih kabelan biar setengah-setengah ini karena sudah saya jelaskan maka saya harus bertanggung jawab yang pertama bangun malam mandi mandi ini sebagai adab yang mandi mandi malam jam 1 jam 2 jam 3 aduh mandi malam nanti saya jadi rematik tidak saya tegaskan orang ini bibu ini biar paham ditinggarkan dulu ini juga obat ini caranya biasa datang tidak cuma diobat nanti tidak mengamalkan percuma saya ingin jeningan ketika datang ke sini yang biasanya tidak sholat ke sini jadi mau sholat yang biasanya tidak pernah bersyukur saya ingin ketika jeningan datang ke sini jadi bersyukur ketika jeningan yang biasanya tidak pernah sholawat ketika jeningan datang ke sini jadi mau sholawat karena kuncinya sebenarnya orang yang sering sakit itu karena dirinya sendiri karena dirinya sendiri kata Allah sesuatu yang menimpam itu karena perbuatanmu sendiri Maka ini harus dihilangkan dulu penyebabnya Dengan cara ini tadi Biasanya faham Jangan males-malesan dulu Yang mau tidur ya sambil tidur Yang sakit ya sambil rasain sakitnya Denik mati Masih sering sehatnya Sakitnya baru 1 tahun Sehatnya 10 tahun Denik mati juga Saya juga biasa sakit Yang pertama harus Mau bangun malam dulu Mau bangun malam Pertama caranya mandi dulu Wah guduh-guduh saya kalau mandi malam Nanti saya rematik Ya saya tegaskan Saya itu melihat Abah saya sendiri Abah saya itu Setiap malam ketika mau surat malam Itu bangun Dan Alhamdulillah umurnya sekarang Sudah 90 itu masih sehat Tidak sampai sakit Karena beliau menjelaskan kepada saya begini Air itu saya gak berbicara Secara kitabnya ya Ini ada di celok kitab isya Menjadi terang Saya gak mau bicara kitab terlalu dalam Bahasa umum saja Air itu terbagi menjadi tiga Ada air obat Itu antara jam 1, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 Itu air obat Dan kalau mandi itu seumah sehat Ada air kesegaran Dia tidak menjadikan obat Dan juga tidak menjadikan penyakit Biasa mawaru Itu antara jam 4 sampai jam 4 Jam 4 pagi sampai jam 4 sore Itu air kesegaran Biasa Tidak menjadikan obat Tidak menjadikan penyakit Ada air penyakit Kalau dibuat mandi nanti bisa jadi penyakit Antara jam 5 sore Sampai jam 10 malam Jangan mandi Jangan mandi Jadi jangan ragu untuk melakukan ini Insya Allah Saya sudah mengamalkan sendiri Semua sini sudah paham lah Insya Allah Makanya saya beritakan ke semua santri Kalau malam mandi Kalau mandi Insya Allah sebagai adab juga Ketika jaringan mau berwirit Biar seger Ketika mau hadap Allah Mau bertemu Rasulullah Itu hatinya Terutama jisimnya Jasannya bersih Tidak mau bertemu Sama pak rumpulah saja Mandi Mau tidak mau bertemu Allah Mau bertemu Rasulullah Kalau tidak mau mandi Membaca salamat Tidak mau mandi juru Mandi malam Makanya yang tidak mau mandi Sampai siram santri Siram Kalau tidak terima suruh pulang Pertama mandi Setelah mandi Sampai surat taubat Surat sampai Ya Allah Mentah kamu dulu Sampai Allah Jangan langsung minta Sampai cukup jauh Dan juga air Ngomong dulu Kalau datang sama ibu itu Kalau minta Aku sering Sampai ngongkong Dantang budang Aku sering Kelawan hatinya Sampai yang Ibu itu sampai nanti Luluh hatinya Hatinya akan luluh Kesampaian Salat taubat dulu Kepada Allah Setelah itu Salat taubatnya Dua rekat saja Lekat terakhir Sujud terakhir Baca Setelah itu Setelah itu selesai Salat Salat taubat Salat hajat Baru meminta Setelah itu Minta kepada Allah Setelah Setelah Sampai Sudah merasai itu Nah baru Sampai meminta Caranya bagaimana Salat taubat Salat hajat Empat Roka Rokaat Rokaat pertama Baca surat al-ikhlas Sepuluh Rokaat kedua Setelah al-fatekah Membaca al-ikhlas Dua puluh Salat Setelah itu Rokaat ketiga Membaca surat al-ikhlas Tiga puluh Rokaat keempat Setelah membaca al-fatekah Membaca surat al-ikhlas Empat puluh Surat al-ikhlas Surat al-ikhlas Ini kalau saya jawabkan Masya Allah Luar biasa Suatul Qadir Masya Allah Abu Khidir Alaihissalam Ini apa Surat al-ikhlas Saya kasih mencerai Saya kasih tahu Surat al-ikhlas Surat al-ikhlas Itu apa Masya Allah Di salam Surat al-ikhlas Ada Ini nanti kita jawabkan Tentang apa itu Kalau ada orang yang bilang Cikirnya itu kan ada Yang kemarin Itu Mesirik-sirikan Cikir Cikirkan Anda paham Ini kalau Nanti saya jawabkan Tahu Itu Kurib Makanya Allah itu punya wujud Kita ini adalah Wujudnya Kurib Kita itu Kurib Kurib Itu ada yang Menghidupkan Menghidupkan Kita yang itu Kurib Menang Sempur Ini Istri-istri kita bahas Tentang 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 Nah di jangkat Di dalam Surat al-ikhlas ini Menerangkan Tentang Keisya Allah Tentang Sifat-sifat Allah Tentang Amalkan Tentang Nah setelah Amalkan Kalau saya Dibarangi Dengan kuasa Bilarum Tidak makan Yang bernyawa Dan yang keluar Dari yang bernyawa Karena disana Dulu itu di hutan Di Lampung itu Saya dihutan Di dunia Makanya ya Enak Kalau sekarang Saya punya kuasa Bilarum Ya akan sulit Kecuali dengan niat yang keluar Kalau di hutan Tidak Cuma Makanya apa Tidak ada yang dari hewannya Cuma nasi top Nasi putih itu top Tidak ada di wang Kenapa Kau kuasa Bilarum Kenapa tidak makan Yang bernyawa Dan yang keluar Dan yang berhidih Cacil Cacil Karena untuk menekan Nafsu hewannya Kita tidak makan Yang dari Hewannya Karena apa yang kita makan Akan menentukan Yang kita lakukan Jadi ketika Membenarkan nafsu Lahu amasubiah Amarah Yang ada di dalam kita Yang kita Dijakwakan Yang dari Kembali lagi Yang tadi Kalau kembali lagi Ini diamalkan Yang mau Pesirahnya kebuka Pertama Kalau mau Menurut Seperti yang saya amalkan Baca ya latifnya 12.000 kali Diamalkan Diamalkan Dan jangan tertuju Pada Amalannya Jangan tertuju Pada untungannya Ini yang salah Kadang-kadang Orang tidak akan Sampai Ini kalau Selalu Jadi Rantang-mari 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 Itu bukan Jalan-jalan Biaran Bukan menyebut Asma Allah Yang mahluk Yang mahluk Itu tidak Nanti malah Hati sama pikirannya Tidak sinkron Tidak selara Rantang-mari Rantang-mari Jangan dihitung Yang 12.000 itu Jangan dihitung Nanti ini yang bikin Tidak sampai Ini yang bikin Lama Tidak terputuh Itu Kenapa Dikasih Wiritan yang lama Dalam rasanya Dikasih Amulah yang buahnya Biar sampai Kedalam hatinya Malah yang ditujung Hitungannya Wiritan yang Rantang-mari 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 Itu Nanti malah Sampai-sampai Ini Jadi kalau Baca itu Hatinya Mulutnya Membaca Hatinya Merasakan Merasakan Ini diampalkan InsyaAllah Semoga Memberikan Bapak 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 Apabila Ada kata InsyaAllah Yang hilang Dan berkatanya Tidak benar Semua yang saya Berikan Kepanjirkan Semoga Memberikan Membah Dan Satu hal lagi Ini adalah Amalan Yang Benar-benar Baik Dan apabila Ada yang Tidak baik Dari saya Itu adalah Murni Dari saya sendiri Tidak ada hubungannya Dengan Amalannya Demi Allah Demi Rasulullah Saya merasakan Kenikmatan hidup Saya merasakan Kemudahan hidup Saya merasakan Kesenakan hidup Dari amalan ini Dan saya ingin Benjirkan merasakan Amalan yang Saya amalkan ini Saya ingin Benjirkan merasakan Kemudahan Kesenakan Di dalam hidup Benjirkan Dari amalan ini Dan apabila Ada kesalahan Di dalam diri saya Itu adalah Kesenakan Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Dengan amalan ini Semoga memberikan Bapak Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Terima kasih Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya